Inilah surat Rasul Paulus yang pertama kepada Timotius, pasal 2. Peraturan untuk laki-laki dan perempuan. Pertama, aku mengatakan kepadamu supaya berdoa kepada Allah bagi semua orang. Mintalah kepadanya semua yang diperlukan orang dan bersyukurlah kepadanya. Engkau harus berdoa untuk para raja dan semua orang yang berkuasa. Berdoalah bagi para pemimpin sehingga kita mendapat ketenangan dan hidup yang damai. Hidup yang penuh ibadat dan hormat kepada Allah. Hal itu baik dan menyenangkan Allah, Juru Selamat kita. Allah mau agar semua orang selamat. Dan dia mau agar semua orang mengenal kebenaran. Hanya ada satu Allah dan hanya ada satu jalan untuk sampai kepadanya, yaitu melalui Yesus Kristus yang juga seorang manusia. Yesus memberikan dirinya sendiri untuk membayar dosa semua orang. Yesus adalah bukti bahwa Allah menginginkan semua orang selamat. Dan dia datang pada saat yang tepat. Itulah sebabnya aku dipilih untuk memberitakan kabar. Dipilih menjadi rasul. Aku mengatakan yang benar. Aku tidak berdosta. Aku dipilih menjadi guru untuk orang yang bukan Yahudi. Agar mereka percaya dan tahu tentang kebenaran. Aku ingin supaya dimana-manapun laki-laki tetap berdoa. Mereka mengangkat tangannya berdoa yang berkenan kepada Allah. Mereka bukan orang yang suka marah dan berselisih. Aku juga ingin agar para perempuan memakai pakaian yang layak. Mereka hendaklah berpakaian yang sopan dan sederhana. Tidak memakai model rambut yang aneh-aneh. Atau emas, mutiara, pakaian yang mahal untuk membuat mereka cantik. Mereka harus mempercantik dirinya dengan melakukan yang baik. Orang yang menyatakan diri mau menyembah Allah harus mempercantik dirinya dengan cara demikian. Seorang perempuan harus belajar ketika mendengar dengan tenang dan bersedia taat sepenuhnya. Aku tidak mengizinkan seorang perempuan mengajar laki-laki dalam pertemuan jemaat. Dan aku juga tidak mengizinkannya mempunyai kuasa atas seorang laki-laki. Ia harus tetap berdiam diri. Sebab Adamlah yang diciptakan lebih dahulu. Baru Hawa. Juga, Adam bukanlah orang yang ditipu oleh iblis. Perempuanlah yang ditipu dan berbuat dosa. Tetapi mereka akan diselamatkan dengan melahirkan anak. Mereka akan diselamatkan jika mereka tetap di dalam iman, kasih, kekudusan, dan hidup dalam penguasaan diri. Terima kasih telah menonton!